Oke Halo teman-teman terima kasih udah mampir di channel itu saya video kali ini tentang bagaimana cara membuat YouTube Thumbnail ya menurut saya ini paling gampang membuat Thumbnail ini untuk dipakai Canva langsung aja ya kita masuk ke canva.com silahkan klikkan disini YouTube Thumbnail ini sudah ada YouTube Thumbnail saya klik kita tunggu sebentar nah ini sudah banyak banget template yang menyediakan bergantung secara kita mau pakai yang mana atau mau bikin yang blank dari awal juga bisa cuman kalau ada yang sudah jadi kita edit sedikit selesai oke saya akan memilih salah satu dari template yang sudah ada ini misalkan ini ya ini yang saya pilih kita klik kita masuk ke halaman dulu di tangga sebentar oke ini dia udah kebuka nah ini kita tinggal edit aja misalkan fotonya mau diganti nih kita kita lihat turun klik delete aja langsung fotonya mau pakai foto kita saya udah upload fotonya foto saya ini misalkan ya klik aja nanti otomatis masuk ke sini jangan diperbesar selesai ukurannya oke ini kata-katanya misalkan mau dirubah nih ini tinggal di block aja terus di delete ganti aja ini ganti aja pake ini ganti aja pake nama YouTube kita nama YouTube temen-temen ya nah ini kalau backgroundnya mau diganti juga bisa kita lihat ya jadi ini ini sudah sebetulnya sudah cukup ya udah sederhana cukup sih kalau saya ya kalau temen-temen masih mau merubah misalkan backgroundnya boleh ganti yang di klik aja di sini kemudian pilih background ini ya background ini warnanya bisa diganti-ganti ya terus kalau mau pakai warna apa misalkan pakai yang ini gitu ya terus yang ini juga bisa diganti sama ini gantinya di atas warna putih misalkan warna Ambo atau warna apapun terserah warna umum gitu ya nah ini warna tulisannya juga bisa dirubah gunjok dulu kemudian tulis yang A ini warna kita coba kita coba ya oke kalau sudah selesai kalau sudah selesai nah ini bukan keseluruhannya bisa diganti juga atau misalkan sebagain aja yang ini jangan diganti nah kalau sudah selesai tinggal di download pilih png karena ini yang paling bagus klik banget akhirnya selesai dan kalian bisa mengupload ke channel youtube kalian oke terima kasih video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jika belum sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati